Intro Halo Sobat Caranisia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami di channel Caranisia Di video ini kami akan bagikan tips Buat Sobat yang ingin bertani akar tunjang langit Atau akar tunjuk langit Nah di beberapa daerah Akar tunjuk langit memiliki sebutan yang berbeda-beda ya Sobat ya Seperti di tempat saya sendiri Ini disebut dengan akar tunjuk langit Dan kalau di Jawa biasanya disebut songgolangit Dan ada juga yang menyebutnya akar lipan Oke sebelumnya silahkan subscribe terlebih dahulu Buat teman-teman yang belum subscribe Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Supaya gak ketinggalan sama video-video Update-an channel Caranisia terbaru Nah oke Sobat Ada pun bahan yang kita butuhkan adalah Bumbu penyedap rasa Atau biasa disebut juga dengan micin Ini boleh merek apa aja ya Sobat ya Jadi disini saya gak mau nyebut merek Bumbu penyedap rasa sebanyak 1 bungkus Air cucian beras 1 liter Air kelapa muda 1 buah Ingat Sobat air kelapa muda ya Sobat ya Bukan kelapa tua Bawang merah sebanyak 200 gram Dan gula merah sebanyak 200 gram Kalau gak ada gula merah Sobat bisa pakai gula pasir ya Sobat ya Cara membuatnya Air cucian beras Dengan air kelapa Kita masukkan ke dalam jerigen Sobat gunakan jerigen ukuran 5 liter ya Sobat ya Lalu bawang merah kita potong-potong Sobat Jadi gak perlu kita iris tipis-tipis Bawang merah cukup kita potong-potong saja Namun kalau Sobat mau sedikit Repot boleh diiris tipis-tipis Supaya lebih cepat proses fermentasinya nantinya Dan gula merahnya kita iris-iris Supaya lebih cepat Larut dan tentunya proses fermentasinya nantinya Ini akan lebih cepat Nah setelah itu semua bahan kita masukkan ke dalam jerigen tersebut Dan yang terakhir tambahkan air Kurang lebih 1 liter Setelah itu bahan kita aduk Atau biar gampangnya Jerigen kita tutup Lalu kita kocok Sobat Kita kocok sampai Semua bahan Larut Jadi satu Setelah itu jerigen kita simpan di tempat yang aman Dan terhindar dari Pokaran sinar matahari Kalau bisa kita simpan di tempat yang gelap Supaya proses fermentasi baik Kita simpan selama kurang lebih 15 atau 20 hari Sobat Dan setiap harinya Atau 2 hari sekali Tutup jerigen kita buka Untuk membuang gas Soalnya kalau Nggak dibuka Kalau nggak sering-sering dibuka Jerigen bisa meredak ya Sobat ya Ini kita simpan selama 15 Sampai 20 hari Atau Sampai Gas yang dihasilkan Berkurang Dan aromanya tercium Wangi ya Sobat ya Jadi kalau aromanya Udah aroma wangi Mirip-mirip tape Dan gasnya juga Sudah sedikit berkurang Ini sebenarnya Udah termasuk jadi ya Sobat Oke cara penggunanya adalah Kita ambil Air fermentasi tersebut Sebanyak 2 sendok Kita tambahkan Kedalam 1 liter air Jadi perbandingannya 2 sendok Banding 1 liter ya Sobat ya Lalu air kita aduk Kita bisa pakai Bak atau Ember Tergantung Berapa banyak Akar tunjuk langit Yang akan kita tanam Nah untuk ukurannya Air fermentasi Sebanyak 2 sendok Sebanyak 2 sendok Makan Kita campurkan Ini sebelumnya kita Bersihkan dulu dari Kotoran-kotoran Dan tanah ya Sobat ya Tidak perlu dicuci juga Tidak perlu dicuci juga Cukup kita bersihkan aja Setelah itu Kita rendam Sobat Selama Kurang lebih 24 jam Sobat ya Nah setelah Akar sudah bisa kita tanam di lapangan Nah cara penanamannya Nah cara penanamannya Ini seperti biasa Sobat ya Nah biasanya Dengan cara ini Pertubuhan akar akan semakin cepat Dan akan lebat Sobat Oke Sobat Cukup itu aja Yang bisa kita bagikan Di Video kali ini Nah buat Sobat Jika ada pertanyaan Seputar akar tunjuk langit Silahkan Tuliskan di kolom komentar Oke terima kasih Sudah menonton Video ini Semoga video ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax